Wala ta'kunu kalladhina ta'farwaku wa akhtalafu min ba'di maja'ahumu al-majinat Walaupun secara hukum kalau kita tadi saya merenung bukan merenung saya ingat sedikit Bagaimana sebuah adilan ini sudah beberapa kalau bisa dikatakan beberapa lembaga Lembaga kenegaraan artinya baik lembaga baik MUI Kejaksaan Agung Kejaksaan Agung juga pernah Kejaksaan Tinggi pernah Kemudian sekarang baris krim ini menunjukkan sebenarnya ada apa dibalik ini Apa sih yang ada dibalik ini kok begitu kuatnya hampir tak bergetar hampir tak Tak bisa diguyang sebagaimana kokohnya bangunan ini Ini kan tingkat tiga ini kokoh ini Sebelahnya nanti insya Allah bidhillah empat insya Allah Kok kaya-kaya tetap tenang anteng dan dan sebagainya Sudah menjadi jargon mereka bahwasannya kita lihat jabat Wa'ulaiika lahum adabun adeem Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Wa kafaa wa sallallahu wa sallam Ala rasulillahi al-mustafa Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabih Wa man tabi'ahum bi'asalin ila yawmiddin wa ba'ad Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu Memberikan kepada kita semua ni'mat hidayah Islam Ni'mat hidayah tuliman Ni'mat sihat wal afiat Aman fi abadillah wa fi barakatillah Ni'mat terus semangat Ayo semangat menyadarkan kawan-kawan kita Yang ada di dalam Islam Jemaah Cokam 354 Yang masih terbelenggu di dalamnya Yang masih sangat-sangat kolot atas kefahamannya Yang masih sangat-sangat begitu semangat untuk memperjuangkan Apa yang mereka yakini padahal mereka meyakini sesuatu yang salah Masyurul muslimin hafidhah kububuahu ta'ala Satu sisi kawan-kawan kita agar terus berjuang melalui Jalur hukum yang diizinkan atau yang diperuntukkan Untuk masyarakat Indonesia sebagaimana kemampuan-kemampuan beliau Satu sisi kita jangan lupa kawan-kawan secara kebawah Orang-orang yang masih di dalam yang sekarang dininabobokkan Yang terus dininabobokkan terus opodi Jangan panik jangan takut jangan resah Bahwa kebenaran Quran Hadis Jemaah ini benar-benar teruji Buktinya adalah mereka terus merintangi kita Tanda bukti mereka merintangi kita menunjukkan kemurnian Quran Hadis Jemaah Menurut versi Islam Jemaah Masyurul muslimin hafidhah kububuahu ta'ala Walaupun secara hukum kalau kita tadi saya merenung Bukan merenung saya ingat sedikit Bagaimana sebuah adilan ini sudah beberapa Apa beberapa kalau bisa dikatakan beberapa lembaga Lembaga kenegaraan artinya Baik lembaga baik MUI kejaksaan Agung pun tinggi Jaksaan Agung juga pernah kejaksaan tinggi pernah Kemudian sekarang baris skrim Ini menunjukkan sebenarnya ada apa dibalik ini Apa sih yang ada dibalik ini kok begitu kuatnya Hampir tak bergetar Hampir tak Tak bisa digoyang sebagaimana kokohnya bangunan ini Ini kan tingkat tiga ini kokoh ini Sebelahnya nanti insya Allah bidhillah Empat insya Allah Kok kaya kaya Tetap tenang anteng dan dan sebagainya Masyurul muslimin hafidhah kububuahu ta'ala Sudah menjadi jargon mereka Bahwasannya ketika jamaah dirintangi dari luar semakin kuat Semakin loyal semakin mantap Bahasa mereka merintangi Tetapi jamaah ketika digoyang Dipengaruhi Dari dalam sungguh kepanikan ini akan nampak Misal Ketika orang-orang atau kawan-kawan hijrah Berbagai upaya dilakukan Dengan cara misalnya dengan secara resmi Mereka tidak mempunyai Mereka tidak kemudian membuat Bantahan-bantahan Bantahan baik Bantahan secara ilmiah Bantahan secara hukum misalnya Ya tidak juga Dibiarkan aja Jarki Tetapi beda lagi ketika kawan-kawan hijrah Kami-kami hijrah itu menyerang Bukan menyerang bahasa kita Menyadarkan menalui pemahaman keyakinan Maka akan muncul beberapa Muncul-muncul ijtihad Maka akan muncul beberapa Apa namanya Aturan-aturan Baik namanya 30 poin Baik pembentukan tim Namanya tim bersih-bersih Baik pembentukan tim yang disebut dengan tim pemagaran Itu yang terjadi Itu yang ada Itu yang terjadi Dan itu yang ada Itu kan bukti Bahkan kita Ketika kita menyerang bukan secara masif Artinya secara diam-diam pun Kita menyerang secara terbuka Bahwa akhir Seperti ini Bukan menyerang Kita menyadarkan secara bahwa akhir youtube pun Dia tidak berani Tidak ada Tidak nampak Tidak muncul Bantahan-bantahan Misalnya kalau dibantah secara dalil Ya seharusnya pakai dalil Dibantah secara ilmiah Ya secara ilmiah Dibantah secara logika Ya logika seharusnya Kan gitu Kan Misalnya seperti itulah Namun ya tidak ada KN Bantahan seperti itu Kita tunggu beberapa kali Hatta sampai Ulama-nya pusat Misalnya Ulama-nya pusat-nya Membuat 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 apa Membuat Apa misalnya Membuat Video-video Kita juga menunggu KNN Tidak datang Tidak membuat video Tapi video-videonya Ya cuma video-video Dalam rangka Budi luhur Dalam rangka Memperbaiki Citra Dalam rangka Memperbaiki Rai lah Bahasa Beda dengan ketika Misalnya Kawan-kawan yang Berangkatnya melalui MUI Melalui Kejagung Kejaksaan negeri Paris Krim Dan dan sebagainya Diam Nyaris Mereka Anteng Ayem Tentem Hanya meninap Bobokkan Paling bawahnya Tenang 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 Bahkan Sebagian Ketemu Orang-orang Yang kolot Akan mengatakan Apa Dia akan Mengatakan Us Pokoknya Gini Itu Tanda Kemurnian Itu Tanda Kalau ketemu Orang-orang Kolot Tapi Beda lagi Ketika kita Menyerang Ketika kita Menyadarkan Dari Membuka Akal Sehat Mereka Nah Barulah Di pusat Akan muncul Istilah-istilah Namanya Apa Istilah-istilah Tim Pemagaran Ada Istilah-istilahnya Tim Bersih-bersih Ada 30 Poin Lalu Mana Yang Efektif Mungkin Anda Bertanya Antara Kita Bersama-sama Berjuang Semuanya Efektif Semuanya Efektif Justru Kalau kita Sama-sama Seperti ini Bergerak Seperti ini Maka Tentunya Golongan Ini Semakin Konsentrasinya Akan Terpecah Satu Sisi Di dalam Banyak yang disebut Dengan Bunglon Atau Mata-mata Yang Terus Memberikan Informasi Di dalam Akhirnya Berdampak Setara Materi Banyaknya Orang-orang Yang Sudah Menyadari Infaknya Mulai Dikurangi Infaknya Mulai Dikurangi Walaupun Jumlah 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 Masih Utuh Misalnya Namun Infaknya Sangat Menurun Drastis Ya Berbagai Faktor Termasuk Salah Satunya Faktor Sudah Memulai Memahami Bahwa Infak Tersebut Sudah Benar-benar Menyalahi Aturan Syariat Dan Faktor-faktor Yang lain Tentunya Kebutuhan Di akhir-akhir Ini Atau Di tahun-tahun Ini Juga Tentunya Banyak Kebutuhan Kebutuhan Yang Harus Dibayarkan Sedangkan Setara Keluarnya Ya Tentunya Non-sewu Pada Pengurus-pengurus Organisasinya Ini Akan Selalu Membuat Citra-citra Yang Baik Rapat Sana Merapat Sini Audiensi 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 Semua Audiensi Tidak Modal Audiensi Tidak Modal Kesana Kemari Mengadakan Acara Ini Untuk Sekedar Agar Terlihat Budi Luhur Sekedar Agar Terlihat Baik Sekedar Agar Terlihat Orang Yang Baik Baik Jujur Amanah Dan Hanya Sekedar Kenapa Karena Itu Dipertonton Kepada Orang Luar Islam Jama'ah Kan Itu Karena Itu Dipertonton Kepada Orang Luar Sekitar Islam Jama'ah Nah Kalau Dipertonton Kan Ya Coroh Bahasa Berangkat Ya Gak Ikhlas Soalnya Wondok Boy Tok Woy Wondok Jarni Woy Bening Woy Ya Biarkan Saja Itu Usaha Kita Tetap Menyadarkan Terus Memberikan Virus-virus Kebaikan Kasian Mong-mong Senengisor Ya Seandainya pun Kemarin Itu Berita Yang Ada Di Baris Krim Itu Baris Krim Polri Yang Disebar Kepada Islam Jama'ah Pun Disebar Pun Misalnya Ya Langsung Nanti Ada Klarifikasi Apalagi Besok Oh Ya Hari ini Ya Hari ini Adalah Daerahan Pusat Kita Tunggu Nanti Bagaimana Reaksi-reaksi Orang-orang Pusat Setelah Sang Imam Dilaporkan Kepada Skrim Nanti Reaksi-reaksi Informasinya Apa Kita Dengarkan Ini Kan Belum Tau Nih Tantru Ngerti Nih Ya Esok Asal Daerahan Tenang Aja Tenang Aja Insya Allah Bidillah Sekarang Banyak kok Kawan-kawan Yang Di Dalam Yang Masih Ikut Daerahan Juga Banyak Masih Menyimak Teknya Juga Tiap Bulan Dapat Juga Banyak Tak Lain Hanya Menenangkan Jamaah Ya Dengan Bahasa-bahasa Mereka Sumpunan Dan Singurusi Piyambang Bapak Imam Pasrah Singurusi Jamaah Tenang Pokoknya Bahasanya Itu Jamaah Tenang Ibadai Tenang Ibadai Apa Artinya Ibadai Itu Infak Yang Banyak Tenang Tak Adil Ibadai Ibadai Yang Selain Jamaah Pun Ibadai Juga Banyak Oke Jangan Hanya Anggap Bahwa Jamaah Saja Yang Beribadai Makanya Kemarin Itu Ada W A Reaksi Kawan-kawan Islam Jamaah Ketika Menanggapi Reaksinya Kawan-kawan Menanggapi Apa Menanggapi Bahwasannya Sang Imam Dilaporkan Apa Katanya Tetap Berjuang Semangat Berani Mati Biasa Waya Josa Beti Biasa Jamaah Kan Bini Mau Diancurn Biasa Jadi Seakan-akan Kesannya Itu Memang Kita Perusuh Jadi Seakan-akan Kesannya Kita Itu Perusuh Wong Wong Rusui Mengrusui Ketenangan Orang Lain Ya Begitu Yang Terjadi Sedangkan Orang-orang Awam Melihatnya Bahwa Tatanan Dalam Islam Jamaah Itu Tatanan Sudah Bagus Sedangkan Kawan-kawan Yang Luar Yang Keluar Itu Orang Perusuh Padahal Kalau Mendengar Secara Runtut Kemudian Melihat Fenomena Yang Terjadi Saat Ini Banyaknya Orang-orang Yang Keluar Awam-orang Awam Itu Jenis Mikir Oke Semet Tuhan Apa Di Bokor Kemarin Banten Di Banten Kemarin Itu Saya Dapat Daftar Yang Keluar Itu 80 Keluarga Banten Insyaallah Coba Mana Ini Jadi Kawan Hijrah Banten Itu Ada Kawan Hijrah Banten KHB Update Info Per 4 Juli 2023 Info Per 4 Juli 2023 Ada Sekitar 80 80 80 Kaka Ada Yang Isinya Satu Ada Yang Isinya Lima Ada Ya Sekitar Secara total Kurang Tahu Cuman Ini Ada 80 Orang Pala Keluarga Itu Hacalah 80 Orang Satu Keluarga Ada Yang Empat Ada Yang Tiga Ada Yang Dua Ada Yang Enam Juga Yang Lima Kalau Bisa Bisa Mikir Bisa Membuka Akal Sehat Akal Waras Seperti Ini Seharusnya Orang Manut Tok Ini Barut Banten Nanti Belum Yang Lain Belum Yang 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 Kita Sendiri Insyaallah Sudah Ngertilah Tahulah Intinya Lebih Dari Seribu Yang Hijrah Ya Lebih Otomatis Ini Diangka Mungkin Sepuluh Ribu Insyaallah Nyampe Itu Semakin Dipagari Semakin Dibuat Aturan Aturan Tiga Puluh Undang Undang Tiga Puluh Poin Untuk Menjerat Jamaah Maka Semakin Itu Pula Banyak Orang Orang Yang Akhirnya Tersadarkan Nyadar Ya Alhamdulillah Ada Ada Satu Ada Satu Lain Satu Ini Entah Bagaimana Caranya Pengurus-pengurus Selam Jamaah Nanti Untuk Mempertahankan Jamaah Caranya Sampai Bingung Wien Nek Dijar Nek Terpengaruh Kalau Diikat Kok Malah Penasaran Kalau Dilarang Malah Penasaran Kalau Dibiarkan Nanti Terpengaruh Dan Dan Sebagainya Ini Bagaimana Ini Makanya Kurang Apa Coba Tadi Saya Malik Dari Awal Saya Kholas Di Islam Jamaah Secara Kenegaraan Sudah Dulu Kejagung Kejaksaan Agung Kejaksaan Tinggi MUI Sudah Terakhir Baris Krim Polri Apa Lagi Lembat Empat Lembaga Ini Namun Tetap Tenang Kuat Kokoh Dada Tak Tak Ambil Untuk Empat Lembaga Ini Tapi Ketika Sudah Bicara Kepahaman Islam Jamaah Yang Paling Bawah Artinya Koyangnya Kepahaman Jamaah Dia Membuat 30 Poin Dia Membuat Aturan Apa Namanya Disebutkan 30 Poin Disebutkan Pemagaran Latim Bersih Bersih Intinya Mereka Panik Kalau Kehilangan Jamaah Sebenarnya Intinya Kan Situ Dia Panik Kalau Sampai Kehilangan Jamaah Dia Tidak Panik Ketika Hanya Dihantam Dari Luar Dihantam Dibukkan Dibubarkan Dia Tidak Akan Panik Namun Kepanikan Itu Muncul Ketika Mereka Banyak Jamaah Jamaah Yang Lari Oke Masyur Muslimin Hafizh Wa Ta'ala Demikian Yang Saya Sampaikan Sambil Nunggu Tukang Insya Allah Pondok Sudah Untuk Satu Kelas Alhamdulillah Satu Angkatan Sudah Mulai Doakan Insya Allah Tanggal 23 Juli 2023 Insya Allah Akan Ada Khutbah Ta'ruf Dan Khutbah Ta'ruf Santri Santri Santriwati Yang 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 Akan Untuk KBM Tahun Ajaran 2023 2024 Selamat Kal Sehat Selamat 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 Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh